Baru-baru ini ramai kabar Ayu Ting Ting telah menggelar proses lamaran secara diam-diam. Tersebar sebuah foto di media sosial yang menunjukkan undangan bertuliskan nama asli sang pedanggut. Sebagai informasi, dalam file undangan tersebut termuat nama asli Ayu Ting Ting serta nama kedua orang tuanya. Terdapat pula foto file dalam bentuk PDF yang diberi nama rundowun lamaran Ayu. Berita itu makin heboh usai ibu Ayu Ting Ting, Umi Kalsum mengunggah fotonya bersama sang suami, Abdul Rozak menggunakan seragam berwarna coklat. Saat coba dikonfirmasi oleh awak media, Umi Kalsum membantah kabar tersebut. Tidak ada acara lamaran yang dijalani oleh putri sulungnya tersebut. Terkait foto dengan sang suami yang beredar di media sosial, Umi Kalsum menjelaskan bila itu diambil saat menjadi tamu dalam acara kerabat. Ia pun mengungkap kebingungan kenapa disalahartikan. Kita doakan saja agar Ayu Ting Ting dan keluarga selalu bahagia ya ke-a-lovers. Terima kasih telah menonton!